Halo teman-teman Hibore, berjumpa lagi pada video saya Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan konversi H2O2 50% menjadi 3% dengan cara yang mudah H2O2 memiliki banyak manfaat untuk tanaman H2O2 dapat memberikan oksigen ke dalam akar tanaman Dapat juga berfungsi sebagai fungisida dan juga pesticida H2O2 ini aman digunakan karena tidak meninggalkan residu Namun penggunaan 50% juga harus tetap diperhatikan Karena jika terkena larutan 50% juga akan berbahaya Saya akan menunjukkan seperti apa reaksinya jika kita menuangkan H2O2 50% ke tanah Ya, ini akan bereaksi karena dia adalah oksidator kuat Reaksinya menghasilkan panas dan juga oksigen Namun sekali lagi H2O2 tidak meninggalkan residu atau bekas Bahkan dia melepaskan oksigen Sehingga oksigen ini dapat dimanfaatkan untuk tanaman Konversi H2O2 3% fungsinya untuk keamanan Jadi kalau sudah menggunakan yang 3% itu aman untuk manusia Bahkan di video sebelumnya pernah juga om MPB itu menunjukkan Dia menuangkan 3% ke jarinya dan tidak mengapa Untuk pengenceran H2O2 yang tadinya 50% menjadi 3% Kita membutuhkan air Air disini adalah air yang murni ya Jadi saya menggunakan aquabides Teman-teman juga bisa menggunakan air dari pembuangan AC Bisa juga air dari hasil distilasi ya Apakah air biasa dapat juga digunakan untuk mengecarkan H2O2 50% Jawabannya bisa Namun nanti teman-teman akan mendengar ada seperti suara mendecis Pada saat kalau kita membuka H2O2 yang dicampurkan dengan air dari tanah ya Itu karena adanya reaksi yang terjadi antara H2O2 dengan air biasa ya Pemilihan H2O2 atau hidrogen peroxida ukuran 50% Gunanya untuk menghemat Karena dengan harga yang murah Kita dapat melakukan pengenceran menjadi 3% Dan itu menjadi sangat banyak ya Jadi banyak yang memilih H2O2 hidrogen peroxida 50% Dibandingkan 3% yang harganya kalau beli apotek jauh lebih mahal berkali-kali lipat Kalau mau ukurannya akurat kita bisa menggunakan bekas suntikan seperti ini Atau bisa menggunakan pipet Tapi kalau misalnya nggak ada ini karena cara yang mudah Saya menggunakan tutup ya Tutup seperti ini Tutup bekas EM4 Seperti ini ya Ini tutup bekas EM4 Kemudian ini ada tutup yang lain Biasanya kalau tutup-tutup bekas pupuk cair gitu ya Ukurannya itu adalah 10 mili Ini jadi bisa kita jadikan ukuran ya Yang sangat mendekati ya Saya tadi sudah coba ukur ya Menggunakan suntikan ini Dengan satu tutup ini Kita bisa menarik sebanyak 2 kali Jadi memang satu tutup ini 10 mili Ini juga bisa nih Ini tutupnya 10 mili nih Terutama kita sediakan dulu airnya Ini karena ukurannya 500 mili Maka saya harus mengurangi Sampai sisanya itu adalah 470 mili Kita kurangi sampai 470 mili Artinya kalau teman-teman dari 0 ya Dari tidak ada air Jadi teman-teman menyiapkan 470 mili liter air Ini saya buang dulu Karena ini kan tadinya 500 ya Kita buang 10 ya Kurangi 20 mili Dikurangi 30 mili Oke Ini 470 mili Selanjutnya kita tuang 3 tutup H2O2 ke dalam aquabides Namun teman-teman harus sangat hati-hati Karena kalau misalkan sampai terkena tangan Ini seperti tertusuk-tusuk jarum kecil ya Dan nanti teman-teman jarinya bisa menjadi putih ya Tapi itu tidak berlangsung lama ya Sekitar 2 atau 3 jam nanti reaksinya akan hilang sendiri Kita masukkan secara perlahan dan hati-hati Selanjutnya kita gunakan penjepit atau bisa juga menggunakan sarung tangan Kita tuangkan ke dalam aquabides Ya barusan tangan saya kena H2O2 Langsung saya buru-buru lari untuk memberikan air Dan Alhamdulillah tidak berdampak sama sekali Saya tidak merasakan seperti tertusuk jarum halus Dan juga tidak menjadi putih Ya jadi harus segera Jadi kalau kena H2O2 Langsung lari ke air yang mengalir Langsung bilas ya Alhamdulillah tidak ada efek Plastik bekas Kita tuangkan ke dalam air yang kita sudah siapkan Kita masukkan sebanyak 3 tutup Oke ini adalah larutan H2O2 yang mendekati 3% Untuk keamanan kita tulis pada botol Kita tulis H2O2 3% Dan jangan lupa kita beritahukan ke orang-orang yang ada di rumah kita ya Bahwa ini larutan H2O2 Supaya orang-orang yang ada di sekitar rumah tahu Dan tidak sembarangan menggunakan larutan H2O2 ini Kalau teman-teman mau tahu caranya mengejarkan H2O2 dengan variasi persenan Misalnya dari 50, ke 6, ke 3, dan ke manapun Ke tanki misalnya Teman-teman bisa komentar di bawah video ini Supaya saya dapat mempertimbangkan Membuat video H2O2 lebih detil lagi Sampai berjumpa lagi pada video yang akan datang Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!